Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Maca, Salam Padayeloh, Padayelohka Maca Apa kabar sahabat Maca semua? Semoga anak-anakku sehat dan tetap semangat Meskipun belajar dari rumah Bagaimana? Apakah anak-anakku sahabat Maca sudah mandi dan salapan? Luar biasa! Nah, jangan lupa untuk mempersiapkan peralatan penulis serta buku paketnya Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini Ibu guru terlebih dahulu ini Penyiapan sahabat Maca di sembilan kecamatan Yang berada di Kabupaten Sinjai Sinjai Utara, Pulau Sembilan, Sinjai Timur, Buluk Podok, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Terluling Poe, Sinjai Borong Nah, masih ada kecamatan yang benung ibu guru sebut? Iya, sahabat Maca yang bersoleh-bersoleh yang ada di Sinjai Barat Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak masyaku lebih semangat belajar Dan apapun kita berada di masa pandemi sekarang ini Anak-anak masyaku harus tetap semangat Karena belajar itu menyenangkan Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Sebelum di dahulu ibu guru akan memperkenalkan diri Nama ibu guru, Kalmawati, SPDI Ibu guru mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam Dan budi pekerja di SD Negeri No. 1360, kecamatan Sinjai Barat Ibu guru bertempat tinggal di desa Gunung Perak, kecamatan Sinjai Barat Hari ini ibu guru akan membawakan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerja Dengan materi beriman kepada Malaikat Allah di pembelajaran 7 Submateri menerima keberadaan Malaikat Allah Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Malaikat Allah Ada pun buku sumber yang ibu guru menggunakan Yaitu Kementerian Pendidikan dan Kedayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Buku 1 Buku 1 dan Buku 1 Tahun 2017 Halaman 76-78 Nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah palingnya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah anak-anak macam ada pun tujuan pembelajaran hari ini Yang anak-anak macam akan capai adalah Satu Anak-anak macam mampu menerima keberadaan Malaikat Allah Yang kedua Yang kedua Anak-anak macam mampu menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dan pemahaman makna iman kepada Malaikat Allah Nah Anak-anak macam coba perhatikan gambar yang ada di monitor HP dan laptopnya Serta di buku paketnya halaman 74 Gambar menunjukkan anak yang berjalan sendiri di halaman sekolahnya Ada yang berjalan berdua Anak-anak macam Meskipun sedang sendirian Dimanapun kita berada Orang yang beriman kepada Malaikat Allah Akan berkata Ya Allah Engkau kirimkan kepadaku Malaikat Ravid dan Afid Yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanmu Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan Anak-anak macam Anak-anak macam Kita telah yakin bahwa Malaikat itu ada Malaikat yang tidak terlihat oleh manusia Diberi tahu keberadaannya oleh Allah SWT Melalui sumber-sumber yang tercap terpercaya Yaitu Al-Quran dan Habis Kemudian Anak-anak macam bagaimana cara kita menerima keberadaan Malaikat itu Ayo siapa yang tahu anak-anak macam Bagus sekali Yang pertama Kita bisa mengingat Setiap saat bahwa Ada Malaikat yang mencatat perbuatan kita Dan Allah akan membalasnya Malaikat akan selalu melaksanakan tugasnya Dan Allah SWT Akan membalas perbuatan kita Meskipun tidak ada yang melihat Dan yang kedua Banyak melingat kematian Dengan melingat kematian Kita akan terus mengingat Bahwa setelah kita makin nanti Akan ada balasan atas segala perbuatan Yang dilakukan di rumah Yang ketiga Ada beberapa perbuatan Yang apabila dilakukan Maka dibuatkan oleh Malaikat Misalnya Menuntut ilmu Menunjungi saudara dan sahabat Tindur dalam keadaan suci atau Berhidup Dan memilih balisan paling depan Dalam balas bersama Itulah cara-cara Menerima keberadaan Malaikat Nah Anak-anak macam Yang soleh dan soleh Berhatikan gambar Di layar HP Dan di laptop masing-masing Manakah perbuatan yang baik Nah Gambar yang pertama Menunjukkan gambar Berbagi es krim Ini adalah perbuatan yang Yang baik Terus yang kedua Adalah gambar Anak yang sedang menyontek Menunjukkan perbuatan buruk Yang ketiga Gambar anak yang tidak berbagi mainan Menunjukkan perbuatan buruk Yang keempat Yang keempat Adalah anak yang Rebutan mainan Menunjukkan perbuatan yang buruk Terus Gambar yang kelima Menjahili binatang Menunjukkan perbuatan yang buruk Terus gambar yang keenam Anak yang bermain bersama Menunjukkan perbuatan yang baik Terus Gambar yang ketujuh Anak yang belajar bersama Menunjukkan gambar perbuatan yang baik Yang kedelapan Yang kedelapan Gambar anak yang sedang berkelahi Menunjukkan perbuatan yang buruk Terus yang kesembilan Gambar Menunjukkan gambar yang sedang mendengarkan nasihat orang tuanya Nah ini adalah perbuatan yang baik Ya Nah Anak-anak umat kita Yang sole dan sole Perhatikan Film animasi Manfaat Berbeda Menunjukkan oleh Fox Video Menunjukkan Nomor Menunjukkan Direkt Periscaya Men connectors dynamics Diapers Hah, kenapa kamu tidak jajan, Dik? Tidak diberi uang ya dengan ibumu Pastian sekali kamu tidak bisa jajan seperti itu Pasti kamu sangat taper sekali Uang jajanku tertinggal di meja belajar dan aku tidak bisa jajan sekarang Kasian sekali kamu tidak bisa jajan, kamu mau es krimku, beli sendiri dong, Dika Loh, Dika, kenapa kamu tidak jajan dengan teman-teman? Uang jajanku tertinggal di meja belajar dan aku tidak bisa jajan, aku sangat lapar sekali, Andi sekarang Ini, Dik, kamu jajan ya pakai uang aku, aku tadi pagi sudah sarapan Wah, makasih ya, Andi, kamu memang sahabat yang baik, kalau gitu aku jajan dulu ya, Andi Loh, Andi, kenapa masih di kelas? Kenapa tidak jajan dengan teman-teman? Gak apa-apa kok, Bu, Andi lagi pengen baca buku aja di kelas Kamu memang anak yang rajin, Andi Oh iya, ibu punya roti dan coklat ini buat Andi Wah, makasih ibu, Andi sangat suka sekali roti dan coklatnya Iya, Andi, ini karena kamu rajin membaca buku Terima kasih, roti dari Andi Semoga, tapi tenang ya, dan tidak terlalu Maaf ya, Andi tidak juga kasih roti, tapi untuk Andi Tidak apa-apa,nehmen Betul-betul Ini ayah bawakan oleh-oleh buat Andi chicken dan pebuah Wah kebetulan Andi lapar sekali belum makan, terima kasih ayah, Andi makan dulu Yaudah makan sana Nyam 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 U U Hehehe, akhirnya sekarang Andi senang juga Wah alhamdulillah ya, sekarang Andi sudah kenyang Andi, ayo siap-siap kita ke toko sepeda, ayah mau belikan Andi sepede baru Hore, akhirnya Andi dibelikan sepede baru Ini buat Andi, karena Andi sudah bersabar setiap hari jalan kaki ke sekolah Makasih ayah, Andi suka sama sepedanya Halo teman-teman, bagaimana? Nah, anak-anak maca, setelah menyimak filem tadi, kita diajakkan untuk tidak takut bersedekah Allah akan melipat gandakan atas perbuatan kita Anak-anak maca, perhatikan gambar yang ada di layar HP dan laptopnya Gambar anak yang sedang bersedekah Kita melihat di gambar yang ada di layarnya Anak yang sedang memberikan uang kepada pakir miskin Gambar yang kedua, menunjukkan anak yang sedang mencium tangan orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah Nah, terus gambar yang ketiga Adalah gambar teman-teman yang sedang mencenguk temannya yang sedang bersedekah Nah, perilaku-perilaku tersebut menunjukkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Nah, anak-anak maca yang soleh dan soleha Tadi telah dicontohkan bahwa perilaku suka bersedekah Merupakan perilaku mencerminkan beriman kepada malaikat Hal ini bernyata telah disampaikan oleh Rasulullah SAW Tentang hubungan suka bersedekah dengan beriman kepada malaikat Melalui hadis berikut ini Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Tidak ada satu haripun pada saat hamba bangun di waktu pagi Kecuali ada dua malaikat yang turun Salah satunya berkata Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersifat Yang lain mengatakan Ya Allah, berilah kemamputan kepada orang yang pikir Hadis kuwayat iman yukhari dan iklim Nah, anak-anak maca Hadis tersebut menjadi sebuah motivasi Bagi orang yang suka bersedekah dan berkumpa Bahwa akan ada dua malaikat yang turun untuk Mendoakan orang tersebut Dan mendoakan orang yang pikir Nah, ada pun perilaku yang mencerminkan beriman kepada mereka Allah Adalah gemar menjalankan perintah-perintah Allah Dan meninggalkan jarangannya Nah, ada banyak sekali perintah-perintah Allah Yang harus kita jalankan Dan harus ditinggalkan Misalnya Berbakti kepada orang tua Menghormati guru Menghargai kepada sesama Menghidungi orang yang sakit Dan menghidungi saudara dan seorang Nah, semua itu adalah perbuatan kita Yang kita lakukan Akan dicatat oleh malaikat Wakil dan akhir Jadi, pada intinya Anak-anak maca yang soleh dan soleha Kita Perilaku baik Perilaku tersebut Mencerminkan beriman kepada malaikat Dan kita yang ini akan berbicara Perbuatan Perbuatan baik Di dalam surat kak Ayat 18 Yang artinya Tiada suatu ucapan pun Yang ucapkannya Melainkan ada di dekatnya Malaikat pengawar Yang terlalu Tentukan surat kak Ayat 18 Nah, anak-anak maca yang soleh dan soleha Setelah penyimak penjelasan Yang ibu guru berikan Maka selanjutnya Sahabat maca di rumah Silahkan untuk mengerjakan Tugas berikut ini Agar lebih memudahkan Mengerjakan tugasnya Sambil ibu guru bacakan soalnya Sahabat maca juga Segera mencatat tugas Dan menfinsur tugasnya Dan setelah dikerjakan Diberikan kepada ibu dan bapak Ibu-ibunya Di sekolah Masih-masih Baik yang pertama Nomor satu tugasnya Mengapa beriman kepada Melaikat Allah Dapat membunuh kita gemar bersedekan Terus yang kedua Sebutkan tiga contoh berlaku Yang merupakan cerminan keimanan Kepada para Melaikat Allah Dan yang ketiga Sebutkan tiga cara Agar kita dapat Menerima keberadaan Melaikat Ya anak-anak maca yang soleh Dan soleh di rumah Inilah tadi materi yang ibu guru Sampaikan hari ini Padahal kesimpulan dari materi tersebut Sebagai berikut Bahwa Kita harus menerima Keberadaan para Melaikat Meyakini Bahwa Melaikat itu ada Setiap saat takut dan ingat kepada Allah Gemar bersedekan Untuk memolong sesama Dan gemar Menjalankan perintah-perintah Allah Sebelum Kita akhiri pembelajaran hari ini Mari kita bersama-sama berdoa Setelah belajar Agar ilmu yang kita dapatkan Dapat bermanfaat dan diberkahi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Doa Di mulai Doa selesai Akhir kata Ibu guru ucapkan Jaga diri Jaga keluarga Dari COVID-19 Patuhi Protokol kesehatan dengan 3M Memakai masker Mencuci tangan Jaga jarak Salam Maca Semangat belajar Selamat belajar Salam Maca Salam pada elok Pada elok kak Maca 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh